Halo teman melabar, ketemu lagi di channel youtube melabar, melaku bareng. Kita akan melaku bareng untuk mereview hotel, tempat makan, dan tempat wisata di berbagai kota. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share channel youtube melabar. Di video kali ini kita akan pergi ke Ubud, satu daerah di Pulau Bali yang juga sangat rame sekali menjadi tujuan wisata bagi para pelancong-pelancong yang sedang pergi ke Pulau Bali. Kita akan stay satu malam di Kajane Mua Private Villa and Mansion yang beralamat di Jalan Monkey Forest, Ubud, Giyanyar, Bali. Kajane ini ada dua tempat, yang satu Kajane Mua dan yang satu Kajane Yang Loni. Kalau Kajane Yang Loni itu alamatnya di Jalan Cok Rai Punda, Pelihatan, Ubud, Giyanyar, Bali. Dan untuk Kajane Mua ini lokasinya dekat sekali dengan Monkey Forest. Kalau kita menginap di sini, kita mau jalan-jalan ke area pusat Ubud, tinggal jalan kaki aja bisa. Mau ke Pasar Ubud, mau ke Pura Ubud, mau ke Monkey Forest, jalan kaki kurang lebih sekitar 5 menitan kita sudah sampai. Kajane Mua ini bentuk bangunannya kontemporer namun mewah dan tetap mempertahankan keindahan alam di sekitar Ubud. Desain ruangan yang modern dengan konsep taman dan ada beberapa yang menggunakan private pool bergaya Bali menjadikan Kajane Mua ini kelihatan sangat elegan sekali. Jadi di sini kita bisa masuk melalui dua pintu lewat resto ataupun gerbang yang berada di samping yang langsung menuju ke lobi. Di sini juga tempat kita memarkirkan mobil. Desain lobby-nya tidak terlalu banyak ornamen. Jadi benar-benar desain lobby-nya itu sederhana sekali dengan perabotan dari kayu. Namun masih terlihat sangat elegan. Di sini lobby-nya open space jadi bisa langsung melihat kolam renang. Dan di atas lobby itu kamar-kamar yang tipe deluxe maupun deluxe pool view. Di sini kami mengambil kamar tipe junior suite. Di mana satu blok di tipe junior suite ini terdapat empat kamar dengan satu private pool. Luas kamarnya masing-masing 50 meter persegi. Dan kami mendapatkan harga Rp 1.530.000.000. Dengan menghubungi langsung WA dari Kajane Mua ini. Desain kamar dari tipe junior suite ini mereka mengusung tema pedesaan namun elegan. Mereka menggunakan tempat tidur dari kayu yang dikelilingi kelambu. Perabotnya semua dari kayu-kayu. Dan jalan menuju ke kamar tipe junior suite ini maupun kamar-kamar yang tipe lainnya. Itu menggunakan batu dan kerikil yang disusun sedemikian rupa. Sehingga menjadikan akses jalannya itu nyaman untuk dilewati. Di sini memang sekitar kamar itu masih terdapat banyak tanaman. Jadi pasti banyak nyamuk. Namun jangan khawatir karena pada saat sore hari karyawan dari Kajane Mua ini akan langsung datang ke kamar-kamar yang tipe private pool. Mereka akan menyalakan obat untuk mengurangi nyamuk. Dan di sini juga disediakan lotion anti nyamuk. Yang uniknya di Kajane Mua ini untuk kelengkapan seperti lemari pendingin, air mineral, tidak di dalam kamar. Tapi di depan pintu kamar. Jadi mereka menggunakan lemari yang dari kayu. Di dalamnya terdapat lemari pendingin, gula teh kopi, juga ada pemanas air, ada untuk bikin kopi, dan juga ada gelas. Dan di sini saat kita datang, kita akan diberikan welcome drink yang langsung diantar ke kamar. Pada saat sore harinya, kita akan mendapatkan afternoon tea, dan juga diantarkan ke kamar. Untuk kelengkapan lainnya yang disediakan di sini selain handuk dan kelengkapan standar, juga ada tas dari anyaman rotan. Jadi bisa kita gunakan pada saat kita menginap di Kajane Mua ini dan kita ingin pergi jalan-jalan. Juga disediakan satu topi yang bisa kita gunakan juga pada saat kita keliling ubud. Untuk kamar mandinya sendiri juga terlihat mewah. Namun kamar yang tipe junior suite ini batap dan showernya itu jadi satu. Terima kasih telah menonton! Di Kajane ini juga ada beberapa fasilitas. Ada gym, kolam renang, perpustakaan, dan spa. Sekarang kita lihat kamar-kamar tipe lainnya. Ini kamar tipe deluxe room with balcony. Jadi view-nya ke kolam renang. Luas kamarnya 50 meter persegi. Di sini terdapat sofa panjang di depan, juga terdapat meja kursi, dan untuk kelengkapan lainnya seperti lemari pendingin dan lain-lainnya juga terdapat di balkon. Untuk kamar mandinya sendiri, batap dan showernya itu terpisah. Kalau ini kamarnya tipe deluxe, luasnya 47 meter persegi. Jadi memang kamar tipe deluxe ini tidak mendapat pemandangan apa-apa, hanya mendapat pemandangan genting dari depan. Namun untuk model kamar mandinya maupun kamarnya semua sama dengan tipe deluxe balkoni. Ini tipe private pool villa dengan dua kamar tidur. Luas kamarnya masing-masing 50 meter persegi. Di sini hanya terdapat dua bangunan. Lalu ada kamar yang tipe private pool villa dengan satu kamar tidur. Di sini benar-benar kalau kita nyewa yang kamar tipe ini benar-benar luas. Karena luasnya 140 meter persegi dan nyaman sekali tentunya ya. Di Kak Janimua ini juga disediakan satel. Di mana kita dapat menghubungi pihak resepsionis jika kita ingin menggunakan satel untuk keliling ubud sambil menikmati suasana di sekitar ubud. Dan satel ini free, tidak dikenakan biaya sama sekali. Kita mau memakai sekali, mau memakai dua kali, mau pagi, mau malam, semuanya free. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita menggunakan satel untuk pergi ke lokasi tempat bermain. Jadi di sini Kak Janimua ini juga mempunyai satu arena untuk menguji adrenalin namanya prafasa. Lokasinya masih terdapat di ubud juga, cuman agak ke pinggir. Di sana terdapat beberapa wahana seperti safari bike, ada dafa bike, prahasa swing. Jadi di ayun di atas jurang, ciri khasnya di ubud tuh banyak sekali yang membuka wahana seperti ini. Namun sayangnya ketika kami sampai di sana, kami hanya duduk-duduk sambil menikmati gedangan yang kita pesan. Karena di prafasa ini juga ada restoran. Karena di prafasa ini juga ada restoran. Kita tinggal pilih ingin kulineran yang mana. Ini suasana malam di jalan sekitaran Monkey Forest. Jadi kita jalan-jalan menikmati suasana malam di ubud ini. Memang kalau malam, ubud tidak seramai waktu siang. Kalau siang itu jalanan bisa macet. Namun malam ini jalanan sangat sepi. Tapi tidak sepi sekali. Jadi masih ada beberapa motor yang lewat. Sangat nyaman sekali. Dengan udara yang sejuk, kita jalan-jalan menikmati ubud di malam hari. Terima kasih telah menonton! 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 rekomendasi tempat untuk kita melaku bareng kesana dengan komen di video channel melabar kali ini sampai ketemu di video channel melabar selanjutnya kita akan terus melaku bareng untuk mereview hotel tempat makan dan tempat wisata di berbagai kota bye-bye